Sebuah sampan terbalik setelah perahu motor yang ditumpangi oleh puluhan peziarah Semana Santa ini mengalami insiden mati mesin saat mengikuti prosesi laut. Beruntung tim Basarnas Maumera berhasil mengevakuasi kapal motor seluruh peziarah ke pelabuhan laut Larantuka. Sebuah perahu motor yang digunakan oleh puluhan peziarah Semana Santa di kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggera Timur mengalami insiden mati mesin ketika sedang mengikuti kegiatan prosesi laut dari Kapela Tuan Meninu menuju Pantai Kuce. Perahu motor atau sampan yang digunakan ini sempat terbalik. Beruntung tim Basarnas Maumera yang saat itu sudah berpatroli berhasil mengevakuasi seluruh peziarah ke pelabuhan laut Larantuka dengan selamat. Kasih Ops Basarnas Maumera, Suriyaman menjelaskan, insiden tersebut terjadi saat para peziarah sedang mengikuti prosesi laut Semena Santa. Sesaat setelah mendapatkan laporan, tim Sari yang sementara berpatroli langsung menuju ke TKP dan berhasil mengevakuasi seluruh peziarah. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Kapal tersebut merupakan bagian dari peziarah pada prosesi Semena Santa. Pada sekitar jam 12.50 kami mendapatkan informasi, setelah informasi kami terima, kami langsung menuju lokasi di mana kapal tersebut merupakan di besi ini. Dan kapal tersebut sempat dibawa oleh arus karena teman sempat di sini, arus yang terkejutkan. Kalau untuk korban jiwa memang tidak ada, namun korban tersebut diselamatkan semua dari kapal tersebut melalui pulau Buat Larantuka. ABK kapal dan seluruh peziarah berhasil dievakuasi menggunakan kapal KN Sar Punta Dewa menuju pelabuhan laut Larantuka dalam keadaan yang aman dan selama.